Dengan adanya kebijakan new normal, masyarakat Provinsi Banten masih banyak yang salah memahami. Mereka seolah telah bebas beraktivitas dengan mengabaikan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru tidak bisa diartikan bahwa masyarakat sudah bebas dari ancaman corona. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menyampaikan, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 semakin meningkat. Dari 1.420 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, 1.112 pasien dinyatakan sudah sembuh. 219 masih dirawat, sementara 89 pasien meninggal dunia. PSBB jilid 6 liter panjang itu juga bukan atas dasar keputusan pemerintah Pemprov Semata, tetapi permintaan dari pemerintah keupatan kota, di mana dengan pelaksanaan penerapan PSBB sampai jilid 6 ini kan terbukti Alhamdulillah. Dari 8 wilayah di Provinsi Banten yang tadinya misalnya Tangerang Raya, Zona Merah, sekarang PSBB awal kan semuanya ketat. Kalau sekarang kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran. Apa aja Pak yang dilonggarkan Pak? Yang pertama tadi dalam kaitan, kan utamanya pelonggaran PSBB ini terkait dengan penguatan ekonomi. Seperti kalau kita lihatkan sekarang dalam konteks ibadah, rumah ibadah sudah bisa dibuka dengan perotap kesehatan, terus juga mal, tempat perbelanjaan juga sudah dibuka untuk kapasitas penguatan ekonomi termasuk restoran dan lain-lain. Ya walaupun dalam kaitan ini pelonggaran, tetap masyarakat saya harapkan juga menjaga perotap kesehatan yang memang sudah diutarakan oleh pemerintah. Karena kondisinya, walaupun kondisi saat ini sudah ada paradigma new normal, kadang-kadang diksi new normal ini juga bisa menyesatkan masyarakat bahwa anggapannya adalah semua ini sudah normal. Saya harap tadi, walaupun PSBB ini diperpanjang, tetapi semuanya kan sudah tidak diistilahnya, tidak ditutup secara masih. Karena kalau tadi ojol, kan memang ada aturan tidak boleh menarik penumpang dari pusat.